Kita melalui ke Papua, ratusan pekerja bawah tanah atau underground PT. Freeport Indonesia melakukan aksi blokade jalan di mile 72 sejak Rabu pagi. Aksi ini sebagai wujud kepedulian terhadap sejumlah rekan mereka yang masih terjebak akibat runtuhnya terowongan bawah tanah di dekosan PT. Freeport Indonesia Papua. Ya, blokade jalan ini dilakukan di sekitar Ridge Camp atau sekitar 2 mile dari lokas kejadian untuk terowongan di Diklas ini yang menyebabkan tuhan pekerja pertimbun. Para pekerja mendirikan tenda di tengah jalan serta lemartir 2 unit rup tambang berukuran besar secara melintang hingga akses jalan di lokasi tersebut menjadi terhambat. Para pekerja sepakat melarang setiap kendaraan yang tidak berkepentingan dalam proses evakuasi untuk mengintasi blokade tersebut. Dengan ini mereka berharap proses evakuasi bisa terus dilaksanakan dengan maksimal tanpa ada keluan dari aktivitas lain. Terima kasih telah menonton!